Hi everybody, ini mau coba lagi tadi, mikrofonnya terlalu ke ini coy, terlalu ke mulut banget, jadi terlalu apa namanya, suaranya terlalu kencang, nah kalau disini gimana coy, suaranya terlalu kencang atau enggak, ini mikrofon, gak usah deh, kalau ini visor ditutup, Gue mau coba ke tempat tadi, yang sebelum maghrib, cuman kayaknya agak-agak sedikit horror udah, karena tempatnya kayak ini juga, kalau misalnya malam, nah disini mobil galak kanan juga, nah kalau misalnya jalan ke sebelah kiri itu, ya ini apa namanya, rame gitu, Tapi kalau misalkan ke sebelah kanan ini, ya agak-agak sedikit horror, dan jalan ini, tembusannya itu ke Tanara, kalian tau enggak, jadi kalau misalnya kalian mau ke arah Banten, bisa lewat sini gitu, Jadi sebenarnya kalau misalnya lewat sini nih, buat kalian yang misalkan udah di atas jam, di atas-atas jam 10 lah, gue gak nyaranin lewat sini, apalagi kalau misalkan sendiri, karena masih, ya bukan dari warganya, Tapi lebih tepatnya ke, ini sih, jadi misalkan masih banyak persawahan, sebelah sininya, pinggir sungai gitu, kali, dan apa namanya, kebun juga, disini nih gak ada gitu ya, gak ada rumah gitu, nah nanti di depan tuh ada lagi, buat, apa namanya, ada rumah-rumah warga, Jadi gak semuanya ada warganya gitu loh, gila disini ngibut-ngibut semua, gue takut Ini dia Kan kalian bisa lihat kanan kirinya cuy Gak ada rumah Gak ada rumah sama sekali Dan gak ada penerangan jalan Kita lihat ke belakang Sepi banget gak ada motor Gue maju deh Takut Tar gua beranjut dulu nah disini tuh ada tempat sejarah gak gini gue berani deh oke nanti gue ini ya disini masih banyak rumah jadi kalian bisa tau juga gimana kondisi jalan raya disini lebih tepatnya di jalan ke gunung ke arah tanara oh disini jalannya sepi banget ini ini masih sore ya masih sore aja udah segini coy jalan ya ini baru jam setengah tujuh kurang delapan tujuh menit disini tuh motornya bener-bener minim banget maksudnya bukan minim ya maksudnya gak ada gitu jarang ya ngelewat ini baru jam setengah tujuh aja udah ya elan lo liat lo sendirian doang gila cuy gue gak bawa jaket gak bawa ini aduh enek kan ada ngapain gue kesini gitu loh dan akhirnya kataku jalan ini apa ini ini kan belokan kataku itu apaan yang dibawa jalan anjir kok kayak ada-ada lampu gitu padahal ngerakuan eh jatuh dia jatuh guys nah lagi jalan disini nih ini rawan banget disini nih dulu dikenal dengan tempat begal anjir disini nih nah disini nih dan sekarang tuh ada warung tuh nih daerah sini nih yang dikenal dengan tempat begal semuanya kan orangnya dilempar ke sawah nah gila jam setengah tujuh aja segini dan ini malam minggu gue sendirian cuy gak ada orang ini penderangan cuman dari lampu gue doang mau liat sampe depan pun gak ada orang gil cuy dari tadi gue gak gak ada orang anjir gak nemu orang liat di belakang gak ada orang sama sekali gak ada pemotor gue dari tadi ngebut aja loh untung ini ada orang anjir gue parna sendiri sih aduh gila gila gue dari tadi ngebut loh gak ada ini ya penuhnya gak ada orang sama sekali anjir gue parna sendiri goblok ntar gue boleh chat dulu gue matiin dulu deh pertigaan eh ya pertigaan dan yang ke arah kanan itu ke daerah tanara dan yang buat yang ke arah kiri itu mau ke arah banten ke ke pontang dan sebagainya jadi gue gak kesana karena ya jauh lah cuy gue juga gak prepare gak bawa uang gak bawa maksudnya ya gue gak bawa jaket juga gitu dingin cuy jadi nanti aja siapa tau lain waktu gue bisa kesana ini gue udah mau ke arah tanara ini udah jalan ke arah tanara nanti ada terminal tapi lumayan masih agak jauh sih dari sini dan sini mah rame cuy udah banyak rumah juga udah ada cafe ada tempat makan juga ini terminal terminal tanara jadi kalian kalau mau searching searching aja gue lagi dari mana ini dan ini terminal tanara dan gak keurus cuy nah liat lah terminalnya nah ini tembusannya ke arah kresek gue lewat gunung pak lerek nih brother lewat sini nih ini tadi udah maksudnya disitu ya aku mukiman warga lah dan disini ya cuy wah lumayan coy aduh belok lagi Allah gue lho diri lagi dong aduh mungkin ada cahaya ada cahaya ada cahaya aduh motor dong satu oh f**k oh f**k gue mau melakas gue ngomong menjir aduh mungkin aduh motoran motoran anjing ngomong si lo oh udah depan tuh tuh depan tuh udah ada kendaraan agak ngobot deh nah disitu puas banget disini tuh ada pabrik gitu loh ini gak lama nih belum lama ada pabrik ini tuh dulu gila lebih parah waduh buat mobil coy kalian kanan kiri liat oh kanan kiri sawah sini ada ke sungai nyobayangin loh misalkan ah gila coy amit-amit coy ada yang begal digumpet di samping-samping pohon samping-samping rumputan yang ini gak akan belakang juga coy oh gue belakang ini belakang mobil aduh aduh hampir aja cuy gue jatuh karena ada jalan yang lo sih belah gitu cuy gila dingin banget nah disini tuh ada nih baru ada kandang ayam gila gila lo banget anjir gak keliatan jalan gue sampe coba 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 selamat menikmati gila gabut awalnya cuman ngetes microphone dan ujung-ujungnya malah review jalan jalan apa namanya jalan yang sering dulu itu paling ditakutin sama orang-orang sini juga karena ya banyak banget begal sih kalau sekarang sih Alhamdulillah nggak terlalu nggak terlalu sepi kayak dulu kalau misalkan gua waktu masih umur-umur ya SMP lagi tuh umur-umur emasinya kelas-kelas SMP gitu SD gitu jalan tadi dan yang ini tuh paling banget di ini ya penuhnya orang sininya pun orang-orang sininya gitu termasuk gua kayak misalkan keluarga-keluarga gua tuh jarang juga maksudnya jarang yang berani lewat sini kalau sudah malem ya tapi yang kecuali ya yang berani banget ya pal-palan lah gitu ya karena dulu tuh disini ya jalannya tuh disini belum belum dicor gitu pertama disini tuh jalannya hancur jalannya bener-bener hancur banget nggak nggak pokoknya batu-batu besar gitu masih masih batu-batu besar dan yang kedua ya gitu masih banyak begalnya nggak ada lampu enggak lampu penerangan tegal juga mau ketahan eh mau ke Gunung Kaler itu ini kan dia masukkan masuk daerah Gunung Kaler gitu itu tuh susah banget cuy pokoknya nggak jarang lah banyak ada tukang ojek pabrik yang kena begal terus orang yang pulang dari pabrik kena begal juga terus ya di jalan oh f**k terus gua juga pernah denger cerita di jalan sini tuh tuh kalem lah jalannya anjur banget cuy di sekitaran sini ya masih jalan sini tuh ada korban korban begal gitu nggak tahu gimana entah pakai celurit atau gimana si korban itu lehernya putus cuy pokoknya palanya putus ya motor nggak ada gitu cuman ada badan dan ya kepalanya udah gelimbing gitu loh itu nggak tahu ya nggak tahu kena cerurit atau karena harusnya kena benang gitu karena disini pun jalan yang kayak tadi tuh oh iya itu kejadian malah sesudah jalan ini loh maksudnya jalan bagus ini loh udah udah dicor gitu mungkin entah dari pakai benang gitu pakai benang gelasan yang buat yang buat ngadu layangan gitu atau entah pakai celurit gimana gue juga kurang tahu informasinya tapi bisa aja karena ini katanya pakai benang katanya gitu jadikan benang di bentang kan terus lewat kanan kiri gitu dan ya ditarik aja sekuat nih gitu terus kalau motor lewat ya karena leher putus gitu jadi dari kawasan jalan sini gua juga kurang tahu tapi daerah sini gitu ya udah makasih udah ngeliat video gua kali ini jalan sini udah mau parah ini dan baterai gua juga udah mau habis gua mamat sampai ketemu di video selanjutnya makasih udah ngeliat video ini dan si next video cabut gimana gua ya udah makasih udah ngeliat video ini dadah gua minta maaf kalau misalkan suaranya masih banyak noise atau terlalu kencang gua ngomong atau ya terlalu banyak apa namanya gua lupa deh kalau misalkan kita terlalu banyak bahwa terlalu kencang ngomongnya gitu gua lupa deh namanya apa ah gua minta maaf dikarenakan gua juga ini vlog ini masih coba-coba oh iya btw di sini jalan udah ada ini juga udah ada penerangannya gila asik di sini tuh tempat buat ngetes motor kalian kalau misalkan pernah ngeliat video gua yang sebelumnya yang nyoba motor vario si abang yang dulu gua nyoba tes di sini jadi kalau kalian mau ngeliat siangnya kayak gimana bisa klik video di kanan atas oke gila di sini udah ada banyak penerangan nih asik kalau kayak gini keliatannya kan apa sih serem-seremnya itu hilang gitu oke gua kedepannya bawa ayam aduh ya sekali lagi gua minta maaf kalau misalkan banyak suara yang nggak enak gitu didengernya ya udah gitu doang sih makasih abone ol abone ol abone ol abone ol Terima kasih telah menonton!